Halo Sobat Sports, salam jumpa di Lio Sports Channel. Hasil pertandingan Liga Champions Match Day ke-6, Rabu tanggal 2 November 2022. Serta daftar klasemen, top score, top asis, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan Liga Champions Match Day ke-6, Rabu tanggal 2 November 2022. Bayern München menang 2-0 versus Inter Milan. Rangers kalah 1-3 versus Ajax. Liverpool menang 1-0 versus Napoli. Victoria Pleisen kalah 2-4 versus Barcelona. Sporting Klub Portugal kalah 1-2 versus Eintracht Frankfurt. Olympique Marseille kalah 1-2 versus Tottenham Hotspur. Porto menang 2-1 versus Atletico Madrid. Bayer Leverkusen bermain imbang 0-0 versus Klub Brugge. Berikut daftar klasemen Liga Champions. Klasemen akhir di grup A. Napoli memimpin dengan koleksi 15 poin. Diikuti Liverpool 15 poin. Serta Ajax 6 poin. Napoli dan Liverpool lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Klasemen akhir di grup B. Porto memimpin dengan koleksi 12 poin. Diikuti Klub Brugge 11 poin. Serta Bayer Leverkusen dan Atletico Madrid 5 poin. Porto dan Klub Brugge lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Klub Brugge 11 poin. Klasemen akhir di grup C. Bayer Munchen memimpin dengan koleksi 18 poin. Diikuti Inter Milan 10 poin. Serta Barcelona 7 poin. Bayer Munchen dan Inter Milan lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Klub Brugge 11 poin. Klasemen akhir di grup D. Tottenham Hotspur memimpin dengan koleksi 11 poin. Diikuti Inter Milan Frankfurt 10 poin. Sporting Klub Portugal 7 poin. Serta Olympique Marseille 6 poin. Tottenham Hotspur dan Inter Milan Frankfurt lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Klasemen sementara di grup E. Chelsea memimpin dengan koleksi 10 poin. Diikuti AC Milan 7 poin. RB Salzburg 6 poin. Serta Dinamo Zagreb 4 poin. Chelsea lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Klasemen sementara di grup F. Real Madrid memimpin dengan koleksi 10 poin. Diikuti RB Leipzig 9 poin. Serta Saktar Donetsk 6 poin. Real Madrid lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Klasemen sementara di grup G. Manchester City memimpin dengan koleksi 11 poin. Diikuti Borussia Dortmund 8 poin. Serta Sevilla 5 poin. Manchester City lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Klasemen sementara di grup H. Paris Saint-Germain dan Benfica mengoleksi 11 poin. Paris Saint-Germain dan Benfica lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Berikut daftar top skor Liga Champions. Mohamed Salah memimpin di daftar top skor dengan koleksi 7 gol. Diikuti Kylian Mbappe 6 gol. Serta Erling Haaland, Robert Lewandowski, dan Mehdi Taremi 5 gol. Berikut daftar top asis Liga Champions. Joao Cancelo dan Diogo Jota Memolexi 4 asis. Berikut daftar clean sheet Liga Champions. Simon Mignolet memimpin di daftar clean sheet dengan 5 clean sheet. Diikuti Manuel Neuer, Ederson Moraes, Andre Onana, serta Diogo Costa 3 clean sheet. Berikut ini jadwal Mbappe 6 di hari Kamis tanggal 3 November 2022. Saktar Donetsk vs RB Leipzig, kick-off jam 00.45 dini hari waktu Indonesia Barat, live UFA TV dan SCTV. Chelsea vs Dinamo Zagreb, kick-off jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat, live UFA TV dan video. AC Milan vs RB Salzburg, kick-off jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat, live UFA TV dan video. Manchester City vs Sevilla, kick-off jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat, live UFA TV dan video. Juventus vs Paris Saint-Germain, kick-off jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat, live UFA TV dan SCTV. Copenhagen vs Borussia Dortmund, kick-off jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat, live UFA TV dan video. Makabi Haifa vs Benfica, kick-off jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat, live UFA TV dan video. Demikian hasil dan jadwal pertandingan Liga Champions Match Day ke-6. Terima kasih dan salam sports.